Halo selamat pagi teman-teman selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo Oke gimana kabarnya hari ini semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan Oke kali ini saya berada di pantai Jatimalang yang ada di Purworejo Nah kali ini saya ingin melanjutkan perjalanan yaitu ke arah pantai Jatis teman-teman Cuman saya kali ini tidak akan ke pantai Jatisnya tapi saya ingin mencoba terapi garam Patut Rejo yaitu terapi garam yang ada di area pantai Jatis Sebelum lanjut nonton video jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Terima kasih Nah untuk perjalanan kali ini saya akan keluar dulu ini dari area pantai Jatimalang Pantai Dewaruci yang ada di daerah Jatimalang Saya akan keluar dulu ke arah jalan Dendeles Nah ini jalannya bagus sekali di dekat sini, di sekitar sini Oh iya kali ini saya jalannya lumayan pagi ini jadi sekitar pukul 9 Nah untuk terapi garam yang ada di Patut Rejo itu sudah sangat terkenal ya Saya juga tahunya dari beberapa video yang sudah banyak di upload sama teman-teman Jadi saya penasaran saja pengen mencoba bagaimana khasiatnya Nah karena kebetulan saya badannya juga baru kayak begel-begel begitu Nah ini saya sudah mendekati jalan Dendeles teman-teman Ini adalah pasar Jati Malang Ada babaknya ini Nah di depan itu lampu merah Perempatan yang mau menuju ke pantai Jatimalang Nah saya akan ambil ke arah kiri yang menuju ke arah pantai Jatis Oke sekarang saya sudah masuk di jalan Dendeles Nah jalan Dendeles ini sangat lebar sekali ya teman-teman Dan lurus banget Cuman ya ini kelemahan jalan Dendeles itu Tidak ada penerangan jalan umum atau BCU Jadi kalau malem-malem disini ya sangat gelap sekali Dan di kanan dan kirinya itu cuman kayak perkebunan-perkebunan tebu begitu Jadi nyaman sih tapi lebih baik kalau lewat sini itu pagi sampai sore begitu Nah ini untuk kanan kirinya banyak sekali pohon-pohon yang menghijau Untuk ruas jalan ini lumayan bagus untuk kondisi asfalnya teman-teman Nah ini di sebelah kiri saya ini adalah perkebunan tebu Sangat luas sekali ya teman-teman Dan coba kalau dilihat ini tidak ada penerangan jalan umumnya kan Jadi kalau malem begitu pasti akan gelap banget ini Nah di depan itu ada pom bensin Sudah ada tandanya tadi Nah disini juga ada rest area juga teman-teman Ada masjidnya juga sudah lengkap Nah ini ada pom bensin Jadi tidak usah khawatir apabila melewati jalan Dendeles ini Pom bensin kenteng teco kalau tidak salah namanya di sekitaran sini Oke sekarang kita melewati ini teman-teman Kayak kiosk-kiosk buah yang menjual ini jambu kristal Jadi tidak banyak sekali ya Apa disini memang banyak perkebunan jambu kristal ya Nah ini ada rest area juga kita melewati Terus ini untuk jalanannya ini agak bergelombang teman-teman di daerah sini Jadi harus hati-hati juga Nah kita sampai di daerah yang banyak rumah-rumahnya Banyak kiosk-kiosk begitu jadi agak lumayan rame Oke di depan itu ada jembatan ya sangat gede ini teman-teman Ini adalah jembatan kali jali Jadi ini kali yang sama kalau kita mau ke alun-alun Kutuarjo Kalau mau ke alun-alun Kutuarjo Kalau dari Purworejo itu kita akan melewati jembatan juga Nah itu jembatan kali jali Sama dengan ini Kalau yang ini kan yang mendekati muaranya Mendekati laut Nah ini kendaraannya ngebut-ngebut di daerah sini Dan langitnya Coba lihat Cerah banget ya Biru Ada sedikit awannya sih Cuma ini panas banget nih Padahal ini kondisinya masih pagi teman-teman Masih tergolong pagi Nah sudah ada petunjuk arah menuju ke pantai Cetis Nanti di depan itu belok kiri Di perempatan Nah di perempatan ini teman-teman Nah ini sudah ada gapuranya Yang menuju ke pantai Cetis Oke kita akan ikuti jalan ini teman-teman Sebenarnya saya belum pernah ya lihat sini Masuk ke pantai Cetisnya Kita ikutin saja Ini jalannya lumayan sempit Dan Apa ya Kanan-kirinya itu perkebunan begitu Terus lalu lintasnya ya lumayan ramai sih Mungkin di Daerah-daerah ujung sana Ada kayak semacam Perkampungan begitu ya Dan di depan itu kayak Ano ya Pohon-pohonnya itu kayak membentuk Benteng begitu di sebelah kiri ini Nah itu Itu kayak membentuk benteng Itu sampai sana Ini adalah jalan Pantai Cetis Agak lumayan jauh Untuk sampai ke lokasi Pantai Cetisnya Nah itu di Kejauhan itu sudah nampak ya Kios-kios yang ada di Pinggir pantai Nah di sebelah kiri ini adalah Taman Bunga Teman-teman Jadi Wisata Taman Bunga Yang ada di Pantai Cetis Nah ini jalannya Agak sedikit Gerunjal-gerunjal Ini sepertinya Ini Puffling block begitu ya Tapi sudah agak rusak Nah sudah kelihatan Di depan itu ada Gapura TPR Atau Retribusi Oke kita Bayar dulu Teman-teman Wisata Pantai Cetis Nah ini adalah TPRnya Atau Tempat Retribusi Nah untuk Biaya Parkirnya itu Atau Retribusi Retribusi Masuknya itu Rp2.000 Rp2.000 Teman-teman Dan kita Bebas bisa Parkir Dimana aja Nah kita Langsung saja Ini saya Langsung Menuju Ke Tempat Terapi Garam Jadi setelah TPR ini Langsung belok ke kiri Sudah ada Petunjuk arahnya Dan Jalanannya Ini kayak Semacam pasir gitu Jadi kayak Balet Balet Oke Kita masih Menuju ke Tempat Terapi Garam Patut Terjo Jadi Pantai Cetis Ini ada Di desa Patut Terjo Teman-teman Nah ini Kebetulan Kompleks Yang untuk Terapi Garam Ini agak Jauh ya Dari TPR Masuknya Jadi Jadi Melewati Kayak Area-area Kosong Begitu Nah kita Sudah Hampir Sampai Ini Teman-teman Itu Di depan Itu Sudah Nampak Kayak Bedeng-bedeng Yang Untuk Terapi Garam Dan Itu Tempat Masuknya Itu Pintu Masuknya Sudah Ada Spanduknya Nah ini Di depan Ini Sudah Ada Spanduknya Oke Saya Akan Cari Parkir Terlebih Nah Saya Akan Parkir Di Sini Untuk Terapi Garam Ada Di Sebelah Kanan Ini Pantai Terlebih Terlebih Pintan Tergantung Biasanya Perkuatan Fisik Dalam Hai bangun-bangun panas banget itu sepatut jaman pun rosa ya Oh berarti tasnya nge-diti Hai koneksi tengah hari konek panas banget nih Hai 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 jadi ini teman-teman tempat terapi garam patut terjo emang ini terapi garamnya itu kayak berendam airnya di air garam tapi di bawah terik matahari begitu itu ada beberapa di situ Hai kayak bedeng-bedeng begitu Hai dan banyak sekali ini ada berapa ini ya Hai di kanan ini sekitar 20 Hai di sebelah kiri itu sepuluhan Hai dan itu di depan itu Pantai Jetis Hai Bondus Pantai Jetis hai 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 Oh berarti airnya enggak cesek dan nyetenya dialer kan how saya itu kalau makhlum itu kayak ngilu-ngilu gitu loh badannya jadi pengen Hai kaget apa bu Oh saya gede sayur ya Oh tanaman bunga nama niku bu Oh ngetan kados kembang kek atas kembang turi hai 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 tuh bagian dalamnya kayak gitu dan hawanya itu panas hai 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 ada garam-garamnya gitu hai 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 hey hai 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 oh Masker juga lepas, tarik nafas terus, caranya pun tarik nafas, tahan, nafas dibuang, terus kemudian dengkul dengan basah, mandi, garam, gitu ya. Masker juga menurut saya wajik, tapi badi melewet, wajik. Oke, misalnya jalan dengan istirahat, istirahat badi melewet tetap wajik-wajik. Oh, oke. 15 menit, Pak? 15 menit. Oh, 15 menit. Tarik nafas. Tarik nafas, tahan, tahan, dibuang. Oh, oke. Tarik nafas, kerekin video dari kiri atau kiri atau kerekin, tahan. Itu kiri dan kerekin, luma tangan di tangan, kanan. Yang itu kerekin video, kanan sakit pun, pun di keren dengan tangan. Tahan. Sudah diperapi garam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton